Laut Cina Selatan memanas Malaysia kerakan jet tempur usir pesawat militer Tiongkok. Malaysia bergerak mengerakkan sejumlah jet tempur untuk mencegat 16 pesawat militer Cina di lepas pantai Laut Cina Selatan. Insiden langka ini menuai kemarahan Menteri Luar Negeri Malaysia pada hari Selasa yang menyebutkan sebagai intrusi. Insiden tersebut di wilayah Malaysia bagian Pulau Kalimantan di atas perairan yang disengketakan dengan sengit di mana Cina dan Malaysia tumpang tindih mengklaim teritorial itu. Pesawat angkut milik angkutan udara Cina ini mendekati wilayah udara Malaysia dalam formasi taktis dan terbang pada jarak sekitar 60 mil laut dari pantai, kata Angkatan Udara Malaysia dalam pernyataannya. Mereka tampak pada radar dan beberapa upaya dilakukan untuk menghubungi pesawat-pesawat itu, namun mereka tidak berbalik arah. Ketika terbang mendekat, Angkatan Udara Malaysia mengerakkan beberapa pesawat untuk mencegat sekaligus mengidentifikasi mereka sebelum pesawat-pesawat militer Cina itu berlalu. Angkatan Udara Malaysia menggambarkan keberadaan pesawat-pesawat itu sebagai hal yang mencurigakan. Pesawat tersebut tidak memasuki wilayah udara Malaysia di atas perairan teritorial negara itu. Akan tetapi, Menteri Luar Negeri Hisamuddin Hussein mengatakan, mereka telah terbang di atas zona maritim Malaysia, wilayah yang membentang lebih jauh dari pantai dan menggambarkannya sebagai instrusi. Kementerian Luar Negeri akan mengajukan protes ke Beijing, sekaligus memanggil Duta Besar Cina untuk memberi penjelasan mengenai pelanggaran wilayah udara dan kedaulatan Malaysia. Katanya dalam pernyataan, sikap Malaysia jelas, memiliki hubungan diplomatik yang bersahabat dengan negara manapun tidak berarti bahwa kami akan membahayakan keamanan nasional kami. Katanya, Malaysia tetap teguh dalam mempertahankan martabat dan kedaulatan kami. Cina mengklaim hampir keseluruhan Laut Cina Selatan dan telah membangun banyak pos militer di Pulau Kecil dan Ato. Tindakan itu menimbulkan amarah negara-negara lain yang juga mengklaim perairan tersebut. Terlepas dari klaim yang tumpang tindih, hubungan Malaysia dan Cina biasanya bersahabat namun insiden hari Senin itu dinilai tidak biasa. Akan tetapi terjadi ketegangan di daerah tersebut pada masa lalu. Tahun lalu, kapal survei Cina berhadap-hadapan lama dengan kapal eksplorasi minyak Malaysia di lepas pantai Kalimantan. Vietnam, Filipina, Brunei dan Taiwan juga mengklaim bagian Laut Cina Selatan. Amerika Serikat juga telah mengirim kapal perang ke perairan itu untuk menegaskan hak internasional atas kebebasan bernavigasi. Tindakan Amerika itu mengakibatkan kemarahan Cina. Tidak ada angin, tidak ada hujan, Cina dan Malaysia mulai bertanding satu lawan satu di tengah sengketa Laut Cina Selatan. Perang sudah dimulai. Beberapa minggu terakhir telah menunjukkan keberpihakan antara negara-negara Asia Tenggara karena kesepakatan kapal selam kontroversial antara Australia, Inggris dan Amerika Serikat. Sebagian besar negara-negara ASEAN terkecuali Filipina yang merupakan sekutu Amerika Serikat mempertahankan diri untuk diam sebagai langkah politiknya. Sedangkan Indonesia dan Malaysia secara terbuka mengkritik kesepakatan itu sebagai perkembangan yang bisa merusak kestabilan wilayah di tengah persaingan Sino-Amerika. Namun menolak AUKUS bukan berarti menerima langkah Cina. Mengutip Asian Times, untuk kedua kalinya tahun ini Malaysia telah memanggil utusan Cina untuk protes melawan gangguan mereka di Laut Cina Selatan. Kementerian Luar Negeri Malaysia minggu ini mengirimkan catatan verbal empat paragraf ke Duta Besar Cina Kuyang Yujing yang mengatakan Malaysia memprotes melawan kehadiran dan aktivitas kapal-kapal Cina termasuk kafal survei di zona ekonomi eksklusif Malaysia lepas pantai Sabah dan Sarawak. Keadiran dan aktivitas kapal-kapal itu tidak konsisten dengan aksi zona ekonomi eksklusif Malaysia tahun 1984. Demikian juga dengan UNCLUS 1982 ujar pernyataan tersebut. Posisi konsisten Malaysia dan aksinya didasarkan pada hukum internasional mempertahankan kedaulatan kami dan hak berdaulat di perairan kami. Malaysia juga memprotes terhadap gangguan sebelumnya oleh kapal asing lain yang masuk ke wilayah laut kami, ujar pernyataan verbal tersebut. Kata-kata protes tersebut datang hanya sehari setelah Perdana Menteri baru Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, memperjelas bahwa Malaysia tidak akan berkompromi atau masalah kedaulatan di Laut Cina Selatan. Pada Juni lalu, Malaysia yang masih dipimpin Perdana Menteri lain secara terbuka menuduh jet tempur Cina melanggar zona udara dan kedaulatan Malaysia dan berikrar. Memiliki hubungan diplomatik ramah dengan negara manapun bukan berarti kami akan mengkorup memilikan keadaan nasional kami. Sebuah ancaman serius. Menurut Angkatan Udara Malaysia, beberapa pesawat militer Cina termasuk Ilyusin 76 dan Xi'an I-20 disinyalir membuat sebuah formasi taktis di dalam zona udara Malaysia. Kemudian menjadi sebuah ancaman serius untuk keamanan nasional dan jaminan penerbangan. Indonesia dan juga Filipina terlibat dalam manuver serupa untuk melawan gangguan Cina yang juga sewenang-wenang masuk ke zona ekonomi Indonesia dan Filipina. Menunjukkan perlawanan yang makin ngotot terhadap aksi militer Beijing di laut penuh sengketa itu. Faktanya tidak ada negara kunci di Asia itu juga telah memperkuat kerjasama, pertahanan dan strateginya dengan kekuatan luar termasuk latihan militer besar-besaran dengan Amerika Serikat beberapa bulan belakangan. Menurut sejarah, Malaysia telah mempertahankan hubungan yang relatif ramah dengan Cina, mitra dagang dan investasi pada beberapa puluh tahun belakangan. Untuk bagiannya, Beijing telah sering mengadopsi pendekatan lebih halus ke Putrajaya di Laut Cina Selatan, di mana berbagai klaim telah tumpang tindih di sana. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najee Prazak dan sekutu-sekutunya yang kini kembali berkuasa juga bergantung pada Cina sebagai pengawas strategi besar mereka selama bertahun-tahun. Itulah mengapa sedikit pengamat tidak terkejut dengan posisi Malaysia di tengah posisi mereka terhadap AUKUS ketika mereka menekankan perlunya melihat pandangan Cina, terutama pejabat pertahanan Cina, tentang apa yang mereka pikirkan mengenai AUKUS dan apa aksi mereka selanjutnya. Namun pada tiga tahun terakhir, Malaysia telah lambat laun mengulas diplomasi diam mereka dengan Cina di tengah ketegangan yang tumbuh di Laut Cina Selatan, dan juga karena kekhawatiran atas diplomasi jebakan utang Cina.